Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Omasyuk kali ini dalam video saya, saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara mengecek spesifikasi dan kondisi komputer kita jika teman-teman ingin membeli sebuah komputer yang baru atau second yang sudah terinstall operating systemnya baik langsung saja, teman-teman pertama kita buka terlebih dahulu Windows Explorer nah pada bagian ini teman-teman klik komputer atau TIS PC untuk Windows 10 ini dia, kita klik teman-teman kemudian klik kanan pada menu ini, klik kanan, pilih properties maka disini akan terlihat operating system yang kita gunakan adalah Windows 10 kemudian prosesornya Core i5 dan RAMnya sebesar 4GB dan masih bisa digunakan sekitar 3,4GB jadi masih sangat luas RAMnya yang kosong kemudian sistemnya 32bit dan bisa diupgrade menjadi 64bit jadi Windows 10 32bit tapi kalau teman-teman ingin mengubahnya menjadi 64bit, masih bisa kemudian ke bawah, oke untuk ini kita cukup kalau teman-teman ingin mengecek lagi, berapa sih, apa namanya kapasitas harddisknya kita, teman-teman sebenarnya bisa melihat disini totalnya nah ini dia untuk partisi C-nya ada 200GB misalkan D-nya yang kosong ada 300 kemudian partisi E-nya yang totalnya masih ada 300GB seperti itu tapi pengen melihat totalnya, teman-teman bisa memencet, menekan tombol Windows plus R secara bersamaan ya di keyboard simbolnya seperti jendela ke dan tombol R pada keyboard secara bersamaan nah nanti akan muncul menu seperti ini disini teman-teman ketikan MS Info 32 kemudian, oke saya perkecil dulu menu-nya nah disini teman-teman bisa melihat spesifikasinya lebih lanjut jadi mesin yang digunakan adalah Lenovo nah ini dia RAM kita nah kalau teman-teman ingin melihat harddisknya teman-teman bisa klik pada bagian komponen kemudian pilih storage klik pada bagian tanda plusnya ya kemudian klik disk nah disini teman-teman bisa melihat besar harddisknya yaitu 931GB ini sekitar 1TB berarti kemudian jika teman-teman ingin melihat ada aplikasi apa aja sih yang ada di komputer kita ini yang mau dibeli teman-teman bisa klik pada bagian Windows-nya kemudian klik setting kemudian klik aplikasi nah disini teman-teman klik sekali lagi aplikasi dan fitur kita tunggu sejenak kemudian pada bagian ini geser ke bawah nah berarti di komputer kita ini ada aplikasi Adobe-nya ada Dreamweaver Flash Adobe Illustrator ada Photoshop kemudian ada juga Autodex atau Autocad ada Chrome-nya sudah ada kemudian ada Microsoft Office-nya nah jadi ada aplikasi aplikasi apa aja yang di dalam komputer kita jadi sebelum membeli silahkan di cek terlebih dahulu begitu saja video dari saya tentang bagaimana cara mengecek kondisi dan spesifikasi komputer kita komputer yang ingin teman-teman beli yang baru atau maupun second terima kasih sudah menyaksikan Assalamualaikum